Ahli hukum Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan terkait penangkapan dan dugaan pemufakatan makar yang disangkakan kepada Sekjen FUI Muhammad Al-Khattah. Ya, tuduhan tersebut dianggap berlebihan dan bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut disampaikan ahli hukum Majelis Ulama Indonesia saat menyambangi Mako Brimob Kelapa 2 Depok. Selain dianggap berlebihan dan bertentangan dengan konstitusi, aksi 313 adalah aksi super damai dan hanya ingin menegakkan keadilan serta menjalankan undang-undang. Pihaknya bersama para kuasa hukum akan mempertanyakan kepada penyidik terkait alasan-alasan hukum hingga dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Sekjen FUI. 3. Bagaimana. Bagaimana prisi yang sebenarnya terjadi? Apa alasan-alasan hukum? Haji Muhammad Al-Khattah selaku Sekjen FUI Muhammad Islam itu ditangkap dan diterjakan. Kita ingin meminta kejelasan. Apa alasan-alasan yuridis penanganan dan penahanan itu? Karena aksi super damai Aksi super damai dijamin oleh konstitusi dan undang-undang Ketika pimpinan aksi dilakukan pengakapan dan penahanan Tentu akan menjadi pertanyaan besar Ada apa sebenarnya yang terjadi? Kalau masalah kekhawatiran tentang adanya dugaan makap, pemupakatan makap Ini tentu tidak beralasan secara logis Karena umat Islam menyampaikan aspirasinya Secara khusus terkait dengan kasus Basuki Yayabin Lama Dan tidak ada kaitannya ini dengan pemupakatan makap Ini tentu adalah fitnah yang berkelebihan